Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya Segini youtuber paling nganu Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat-sehat saja Juga jangan lupa untuk bersyukur Banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah Yang telah kita nikmati tanpa Batas ya teman-teman Juga jangan lupa satu ini teman-teman Ngopi teman-teman Tadi pagi ceritanya begini teman-teman Ada Ayang hutan Satu jago kemudian satu betina Mereka bertengker di pohon yang berbeda Pohon jati Ada dua pohon begitu Satu disini satu disini Jantan sama betina Sudah saya Kunci begitu Ketanda cross ya Di Thompson predator Tetapi saya Urungkan untuk nunul Karena cuma lihat dua itu saja Lagi-lagi kalau saya lihat banyak Akan saya ambil satu Akan tetapi Karena saya lihat cuma dua Saya biarkan Kita nikmati lewat layar Atau lewat lensa teleskop saja Tanpa kita nunul Tanpa kita ambil bawa pulang Di hari ini teman-teman Sebuah Keluhan dari salah seorang subscriber Di mana Kapsulnya ini mengalami lecet Bagian sil ini mengalami lecet Jadi Meminta kepada saya Untuk mas bagaimana cara Mengatasi Sil yang luka-luka Menurut Pemahaman saya Saya bisa tangkap Kata-kata tersebut Kalau silnya ini lecet teman-teman Biasa kalau dimasukkan ke sini Biasanya ini lecet Nah kalau lecet apalagi Istilahnya cuma satu begini Kapsul original ya Ini pasti anginnya Kalau masuk Akan lewat begitu saja Tanpa masuk penuh kemari Karena sini lecet Kemudian Terjadi Serpihan-serpihan karet Berantakan begitu Kemudian anginnya Lagi-lagi Tidak bisa masuk penuh Kemari Taruhnya 100% Yang masuk itu hanya 70% Masih untung 70% Terkadang cuma 50% Jadi mumpahnya sama Tetapi hasilnya kurang bagus Solusinya bagaimana teman-teman Untuk mengatasi semacam ini Kebetulan Di tempat saya ini Kita sudah pakai Kapsul V5 Dan ada dua cara Teman-teman Untuk mengatasinya Sangat mudah Pertama Kita balut Kapsul ini Kita balut ya Tanpa kita utak-atik Bagian ininya Kita balut Menggunakan isolatif Oke Oh hap-er-oh hap-er Oh hap-er-oh hap-er Oh hap-er-oh hap-er Setelah terbalut Sempurna semacam ini teman-teman Kita bisa oleskan minyak sayur Kita oleskan minyak sayur ya Balutkan kemari Kemudian kita masukkan kemari Sehingga nanti Jika terjadi robekkan Yang terrobek Hanyalah bagian isolatifnya saja Tanpa Silnya terrobek Itu cara yang pertama Dan akan kita suguhkan pula Untuk cara yang kedua Akan tetapi Yang perlu ditekankan lagi teman-teman Bagian dalamnya ini Kita minyak juga ya Minyak isolatif lagi Minyak sayur Jadi tetap di Olesi minyak sayur Ke ujung dari sini Pangkal ke ujung sana Atau dari Ujung ke pangkal sana ya Kita oleskan minyak sayur Untuk meminimalisir kebocoran Atau kerusakan sil Itu cara pertama Kemudian cara yang kedua Ini enggak usah di Lapis isolatif ya teman-teman Kita buka Sebagaimana Apa adanya Nah semacam ini saja Tanpa kita Balut Isolatif Yang perlu kita rubah Hanya bagian sini teman-teman Kita perhalus ini Di bagian dalam sini Saya tunjukkan Lumayan berat Ini 3 kg lebih Nah bagian dalam sini teman-teman Yang bagian dalam pipanya Kita amplas teman-teman Di dalamnya itu karena Dia tajam itu Meskipun pabrikan Dari sananya itu Masih tajam teman-teman Kita amplas Menggunakan amplas Yang paling halus Semacam ini Kemudian bagian dalamnya ya Bagian yang ini Kita amplas begitu Taruh lah ini Pipanya ya Nah ini bagian Dalamnya kita amplas Pake amplas paling halus pokoknya Peliling begitu Kalau sudah Kita lakukan Pake Kain ya Karena nanti gramnya Akan tertinggal di dalam Tidak menutup kemungkinan Kalau gramnya Justru akan bisa merupek Sil ini lagi Teman-teman Jadi setelah di amplas Kita lap Pake Kain Kain dibasahi Boleh Atau kasih minyak saur Juga boleh Atau pakai tisu Juga bisa Dilap begitu Agar gramnya Nanti tersangkut di kain Kemudian kita ambil Bukan cuma bagian ini Teman-teman Yang kita amplas Tapi di bagian sini Ini juga rentan Juga merupek Kapsul upik Bagian sini teman-teman Nah ini Disini rentan Ini tajam Bagian sini Ini kita amplas Caranya kita masukkan Pake kayu atau apa Yang bisa masuk ke dalam Kemudian di kareti Untuk mengapas Bagian dalam Yang sini Kita kareti Misalkan ini Kayu Atau pakai Peralun juga bisa Nah kita kareti Semacam ini Ikat Menggunakan karet Disini diikat Atau di Isolasi Juga bisa Untuk mengampas Bagian dalam Yang tadi Itu yang bagian sini Karena jika tidak Kita amplas Cuma bagian depan Saja bagian sini Yang kita amplas Sementara bagian Yang pangkal sini Tidak di amplas Percuma teman-teman Dia akan terupek Di sesi keduanya Sesi pertama lolos Akan tetapi sesi kedua Terupek lagi Alhasil siasih Masangnya Kita solasi Semacam ini Teman-teman Itu trik saya Kalau service Puklik Nah semacam ini Teman-teman Kita masukkan ya Kedalam pipa Kemudian kita putar-putar Kita putar-putar Terus Kira-kira halus Sudah Tidak ada Bagian yang tajam Lalu kita lepas lagi Kemudian sama halnya Kita Gunakan tisu Begitu Boleh kareti Boleh diisolasi Pakai ini ya Polisi minyak Kemudian Masukkan lagi Untuk membersihkan Gram yang tertinggal Di dalam sana Pastikan bersih Kemudian sudah Tidak ada hal-hal Yang tajam Baru kita masukkan Kapsulnya ini Tadi teman-teman Demikian tutorial singkat ini Semoga bermanfaat Terutama bagi teman-teman Satu hobi Terima kasih atas like Share subscribe Serta komennya di channel Yang menyesikin Mungkin youtuber paling Nganu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas like